Intro Musibah duka kembali terjadi di Kabupaten Karimun Kecelakan laut yang terjadi di Kurau Muara Sungai Digul, Papua pada tanggal 25 Januari 2019 yang hancur diantam ombak tersebut ternyata merupakan layan asal Karimun Korban pergi menangkap ikan hingga ke Papua bersama 13 orang yakni sekitar bulan Juli tahun 2018 lalu Seluruh ABK dan Kapten Kapal dinyatakan meninggal setelah kapal mereka terbalik dihantam ombak Dari pencarian oleh tim sargabungan ditemukan 4 orang ABK Kapal Lang 1 yakni Kapten Kapal atas nama Chung Meng dan 3 orang ABK lainnya Kapten Kapal Chung Meng langsung diterbangkan dari Papua menuju Batam pada Senin 28 Januari 2019 Selanjutnya dari Batam menuju Karimun menggunakan speedboat Hadir dalam prosesi penjemputan anggota DPD Karimun Aloisius yang juga satu marga dengan Chung Meng Dari 13 orang termasuk ABK dan Kapten yang merupakan warga Karimun Hanya 2 orang yakni Kapten Kapal atas nama Chung Meng dan Kepala Kamar Mesin yakni Jemi Yanto Kejadian dia itu setelah saya hari Sabtu pulang dari Jakarta Saya sedang masuk ke Karimun Saya dapat berita bahwa ada saudara saya yang namanya Holland, nama Samaran Kapalnya musibah, kapalnya kena ombak kuat Kapalnya terukum di daerah Papua Papua waktu hari Kamis malam Isak tangis pecah tak terbendung dari keluarga saat zenazah Chung Meng sampai di Karimun Perayaan Imlek yang seharusnya dapat dirayakan bersama pupus sudah Sang ayah yang berusia 55 tahun tersebut telah meninggal dunia Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan Terima kasih telah menonton!